Partai Umat Pingsan Sebelum Bertanding Siapa Yang Jadi Bebek Lumpur? Mungkin ini akan menjadi kabar yang cukup atau sangat membahagiakan bagi kita. Akhirnya sudah diketahui partai politik apa saja yang lolos untuk bertarung di Bill Press 2024 nanti. Komisi Pemilihan Umum atau KPU tadi sudah menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Dan syukurlah tidak ada nama partai umat dalam daftar tersebut. Saya yakin banyak dari kalian yang bersuka cita dan happy dengan kabar ini. Beberapa dari kalian pasti sudah muak dan muak dengan berlaku orang ini. Mulutnya selalu dipakai untuk nyinyir membabi buta. Tidak lolosnya partai umat adalah sebuah tamparan bagi Amin Rais. Bahkan bisa jadi ini seperti rahang kena, apakat sakitnya luar biasa. Ada alasan kenapa partai ini tidak lolos. Menurut KPU, partai umat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil verifikasi faktual, partai umat di NTT dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi syarat 17 kabupaten kota, hanya terpenuhi 12 kabupaten kota. Sementara di Sulawesi Tenggara, partai umat juga dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi syarat 11 kabupaten kota. Partai umat di wilayah tersebut hanya memenuhi syarat satu kabupaten kota. Tapi Amin Rais bertingkat seperti anak-anak dan membuat tudingan aneh-aneh penuh konspirasi basi. Amin Rais menyebut, ada sebuah kemukatan pesan yang berupaya menyingkirkan partainya dari pemilu 2024. Bahkan kata dia, partai umat mendapatkan info A1 bahwa KPU bakal meloloskan semua partai baru non-parlament dan kecuali partai umat. Ini adalah ucapan ngawur. Lapain pakai info A1. Siapapun yang mendaftarkan partai politik ke KPU pasti bisa tahu status verifikasi partainya. Kalau tidak beres, maka sudah bisa dipastikan tidak akan lolos. Amin. Bahkan ketakutan besar itu adalah resim saat ini. Nampaknya atas perintah kekuasan politik yang besar, partai umat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024. Coba kita pakai logika dan kewarasan. Lapain juga pemerintah singkirkan partai umat. Coba pikir sehebat apa sih partai umat semasal apa sih partai ini. Siapapun juga tahu partai ini adalah partai kurung yang tidak akan berhasil. Partai ini ibarat sebuah putir garam dalam hautan yang luas tidak kelihatan dan tidak dianggap sama sekali. Kalaupun ikut pemilu, tidak pasti tidak akan lolos abang batas. Tak dapat kursi di DPR, cuma bikin semak pemilu. Justru, kalau misalnya mau singkirkan partai politik, lebih masuk akal kalau mengingkirkan partai politik yang besar, bukan partai kecil seperti partai umat. Saking ngamuknya amin, dia melayang ke tiga tuntutan. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan partai lama untuk di audit tim independen. Kedua, partai umat menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai perlemen di audit secara independen dan dibuka ke PAPIT. Ketika, partai umat meminta agar seluruh jajaran KPU pusat diberikan mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memperhentikan pihak yang melakukan pelanggaran. Ini sebenarnya mirip dengan sikap terhadap hasil pemilu 2019 lalu. Mereka merasa dicurami. Mereka bikin survei abel-abel yang menyebut mereka menang. Amirais ibarat sesuai yang sedang tahu mau ujian kelulusan, bukannya fokus belajar, malah santai-santai atau titulan. Ujian dianggap main-main, dia sadar tidak lulas dan harus sebelum pengumuman lulusan dia keluar-keluar dapat info A1 bahwa gurunya sengaja berkomplot agar dia tidak lulus ujian. Masuk akal nggak? Kalau memang ada bukti kecurangan, silakan gugat ke pengadilan bila perlu laporkan ke BPP atau RATU. Siapkan bukti bila perlu siapkan bukti satu truk, mau info A1 ke A2 ke A3 ke A4 HVS kuarto terserah. Amirais pernah bicara soal bebek lumpuh. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih cocok disebut sebagai bebek lumpuh? Partai umat akhirnya di partai yang layu sebelum berkembang. Atau partai yang mati duluan sebelum berdaring, belum berdaring aja hingga sudah keselio dan harus digotong pakai tandu. Bagaimana menurut Anda? Mungkin ini akan menjadi kabar yang cukup atau sangat membahagiakan bagi kita. Akhirnya sudah diketahui partai politik apa saja yang nolos untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Komisi Pemilihan Umum atau KPU tadi sudah menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Dan syukurlah tidak ada nama partai umat dalam daftar tersebut. Saya yakin banyak dari kalian yang bersuka cita dan happy dengan kabar ini. Beberapa dari kalian pasti sudah muak dan muak dengan berlaku orang ini. Uniknya selalu dipakai untuk nyinyir, membabi buta. Tidak lolosnya partai umat adalah sebuah tamparan bagi amin rais. Bahkan bisa jadi ini seperti rahang kena, apakat sakitnya luar biasa. Ada alasan kenapa partai ini tidak lolos. Menurut KPU, partai umat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil verifikasi faktual, partai umat di NTT dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi syarat 17 kabupaten kota, hanya terpenuh 12 kabupaten kota. Sementara di Sulawesi Tenggara, partai umat juga dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi syarat 11 kabupaten kota. Partai umat di wilayah tersebut hanya memenuhi syarat 1 kabupaten kota. Tapi amin rais bertingkah seperti anak-anak dan membuat tudingan aneh-aneh penuh konspirasi basi. Amin rais menyebut, ada sebuah pengkataan besar yang berupaya menyingkirkan partainya dari pemilu 2024. Bahkan kata dia, partai umat mendapatkan info asal itu bapak KPU bakal meloloskan semua partai baru non-perlainan dan kecuali partai umat. Ini adalah ucapan nyawur, nampain pakai info A1, siapapun yang mendaftarkan partai politik ke KPU pasti bisa tahu status verifikasi partainya. Kalau tidak beres, maka sudah bisa dipastikan tidak akan lolos. Amin, bahkan ketakutan besar itu adalah resim saat ini. Nampainya atas perintah kekuasaan politik yang besar, partai umat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024. Coba kita pakai logika dan kewarasan, ngapain juga pemerintah sengkirkan partai umat. Coba pikir sehebat apa sih partai umat semasal apa sih partai ini? Siapapun juga tahu partai ini adalah partai gurum yang tidak akan berhasil. Partai ini ibarat sebuah butir garam dalam hautan yang luas tidak kelihatan dan tidak dianggap sama sekali. Kalaupun ikut pemilu, sudah pasti tidak akan lolos abang batas. Tak dapat kursi di DPR, cuma bikin semak pemilu. Justru, kalau misalnya mau singkirkan partai politik, lebih masuk akal kalau menyingkirkan partai politik yang besar, bukan partai kecil seperti partai umat. Saking ngamuknya amin, dia melayang ke tiga tuntutan. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan partai lama untuk di audit tim independen. Kedua, partai umat menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai perlemen di audit secara independen dan dibuka ke pahbit. Ketika partai umat meminta agar seluruh jajaran KPU pusat diberikan mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memperhentikan pihak yang melakukan pelanggaran. Ini sebenarnya mirip dengan sikap terhadap hasil pemilu 2019 lalu. Mereka merasa dicurami. Mereka bikin survei abal-abal yang menyebut mereka menang. Amir Rais ibarat siswa yang sedang tahu mau ujian kelulusan, bukannya fokus belajar, malah santai-santai atau tiduran. Ujian dianggap main-main, dia sadar tidak lulas dan harus sebelum pengumuman lulusan dia keluar-keluar dapat info A1 bahwa gurunya sengaja berkomplot agar dia tidak lulus ujian. Masuk akal nggak? Kalau memang ada bukti kecurangan, silakan kuget ke pengadilan bila perlu laporkan ke BPP atau RATU. Siapkan bukti bila perlu siapkan bukti satu truk, mau info A1 ke A2 ke A3 ke A4 HVS kuatpul terserah. Amir Rais pernah bicara soal bebek lumpuh. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih cocok disemput sebagai bebek lumpuh? Partai umat akhirnya di partai yang layu sebelum berkembang. Atau partai yang mati dua sebelum berdaling, belum berdaling aja, pinggang sudah keselio dan harus dikotong pakai tandu. Bagaimana menurut Anda?